Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Mansurin Tutorial Di dalam video kali ini Saya akan berbagi Tutorial atau berbagi pengalaman Cocoknya berbagi pengalaman Bagaimana caranya Bisa ngelas tumpuk-tumpuk seperti ini Nelas yang bisa tumpuk-tumpuk Seperti ini Rahasianya ada dimana, caranya seperti apa Dan disini Saya berbagi pengalaman bahwa saya Bisa ngelas yang tumpuk-tumpuk seperti ini Ini belum sempurna ya, masih jelek Yang bawah masih jelek ya, jadi belum 100% sempurna Yang seperti ini Ini saya dapatkan setelah Saya menghabiskan kurang lebih 1000 elektroda 1000 elektroda, jadi saya Baru bisa Sedikit menguasai Atau sedikit menguasai Api ya, sedikit menguasai api Api itu mau dikemanakan Itu baru bisa menguasai, maka buat pemula Yang baru belajar ngelas Anda jangan putus asa ya Karena yang baru belajar ngelas Biasanya Anda Akan diputus asakan Dengan lengketnya elektroda Elektroda ini Jangankan diputar-putar Elektroda-nya nempel Tidak bisa bergerak Nah ini Nah kemudian Pengalaman saya ini Ketika kita Melakukan gerakan Memutar Putaran yang pertama Dengan putaran yang kedua Ini jangan ditaruh di bawahnya ya Putaran yang kedua itu Jangan ditaruh di bawahnya Putaran yang pertama Namun Diturunkan sedikit Atau satu mili ya Satu mili dari putaran yang pertama Jadi putaran yang pertama Kemudian putaran yang kedua itu Hanya turun Ditumpuk ya Jadi ditumpuk di atas barah Jadi elektroda-nya itu Ditumpuk di atas barah Diturunkan satu mili saja Satu mili Kalau Anda Gerakannya bisa konsisten Nah perputarannya itu Bisa konsisten Maka akan dihasilkan Maka akan dihasilkan Hasil yang Tumpukannya itu Ya bagus sekali ya Tapi ketika Masih belajar itu ya Kadang kita kesenggol tangannya Atau Karena masih belum terbiasa ya Jadi Perputarannya tadi Maka Hasilnya ada Ada meresetnya Nah ini kita lihat Gerakan elektroda-nya ya Kita lihat Pergerakan elektroda-nya Seperti ini Jadi kita putar Jadi elektroda itu Ditumpuk di barah api ya Ditumpuk di barah api Kita turunkan Satu mili saja Jadi dari putaran pertama Ke putaran kedua Dan seterusnya Itu kita turunkan Satu mili Satu mili Satu mili Jadi istilahnya Ditumpuk-tumpuk ya Jadi jangan ditaruh di bawahnya Tapi ditumpuk-tumpuk Di atas barah api tadi Di atas besi yang membarah Kita tumpuk lagi Kita tumpuk lagi Dan Akan didapatkan Hasil yang seperti ini ya Jadi Ketika Anda sudah sering latihan Maka gerakan Anda Akan konsisten Jadi gerakan pertama Kedua sampai habis Itu akan konsisten Kalau konsisten itu Tumpukannya akan Bagus ya Maka Buat pemula Jangan putus asa Dan Semangat terus Di dalam berlatih Berlatih lah Saya latihan Seperti ini Ini sudah Membuat Latihan saya Sudah bisa membuat Dua puluh Gerobot mesin Arum manis ya Dua puluh Dan Hasilnya baru Seperti ini ya Ini sudah dua puluh Atau kurang lebihnya Saya sudah menghabiskan Seribu elektroda lebih ya Seribu elektroda lebih Itu Baru ya Baru bisa menguasai Api yang membarah Tadi Oke terima kasih telah Terima kasih telah nongkrong Di channel saya Semangat terus Di dalam belajarnya Terima kasih telah Sekali lagi Terima kasih telah nongkrong Di channel saya Jangan putus asa Belajar terus Dan terus Terus belajar Sampai mahir Karena skill Last ini Akan dibutuhkan ya Anda bisa keluar negeri Dengan skill last Dengan jajah yang Luar biasa Terima kasih Jangan kemana-mana Kita jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh